Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, om swastiastu, nomo buddhaya, salam kebajikan terhayu. Darah saudaraku, sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, sedang sangat rame, menjadi perbincangan gigi Niko Silalahi yang copot. Sebab dia mengklaim bahwa giginya rontok itu akibat dihajar oleh aparat kepolisian. Tetapi sejauh ini belum ada konfirmasi apakah benar itu ulah atau dihajar oleh polisi sebagaimana klaimnya Niko atau karena ada unsur yang lain, walau alam biswa. Tetapi setidaknya Niko mengaku demikian, ditulis di Twitternya. Ada videonya beredar viral. Dia sedang menunjukkan gigi kuningnya itu dan ada sedikit berdarah-darah di bibirnya itu ya. Tapi saya tidak akan cantumkan videonya lah. Boi. Kalau mau lihat ya silakan dicari sendiri. Beredar luas itu kok di kanal-kanal media sosial. Jadi setelah saya cari tahu beritanya bahwa tadi hari ini, hari Rabu, tanggal berapa ini? Pokoknya hari ini lah hari Rabu ya, 13 Juli apa 12 ini. Niko Silalahi dan kawan-kawannya melakukan aksi unjuk rasa menentang proses eksekusi sebuah kafe namanya Kaldera Kafe kalau nggak salah di Medan, Sumatera Utara. Jadi eksekusi itu eksekusi resmi atas putusan pengadilan dan tentu saja didampingi, digawal oleh sejumlah personil kepolisian. Nah, Niko Silalahi dan kawan-kawan ini dalam posisi melawan, menolak proses eksekusi tersebut. Jadi intinya ini adalah kasus dukung-mendukung sengketa kafe. Jadi menurut saya tidak keren sama sekali Niko Silalahi, Bapak Bendur dalam aksi demo hanya untuk membela sengketa sebuah kafe gitu ya. Kalau Bapak Bendur dalam unjuk rasa membela bangsa dan negara sih mungkin masih oke lah ya. Tapi ini Bapak Bendur apa namanya dalam posisi terlibat saling dukung, saling klaim atas sengketa kafe itu. Nah, sedang sangat ramai sekali tuh silahkan di cek di Twitter yang saya pantau. Saya kira di kanal media sosial yang lain mungkin juga sama gitu. Yang lucu lagi begini, kadrun-kadrun keparat itu membandingkan kasusnya Niko Silalahi dengan kasusnya Ade Armando gitu ya. Mengapa kalian busur-busur RP? Bahasanya mereka begitu. Kok enggak membela Niko Silalahi? Apa bedanya dengan Ade Armando? Dulu kalian bela yang sama-sama terluka itu dalam sebuah aksi unjuk rasa. Kadrun keutake-utake orang beres, utake miring gitu ya. Ade Armando itu dulu dianyaya oleh masa yang kurang ajar. Masa main hakim sendiri tanpa ada unsur ujung pangkal yang bisa dibenarkan. Sehingga para pelaku hari ini disidangkan. Jadi Ade Armando dikroyok oleh masa. Nah, sementara Niko Silalahi bentrok dengan polisi. Sedang melawan aparat yang sedang bertugas menjalankan perintah pengadilan untuk mengeksekusi kafe itu. Jadi sangat jauh berbeda kasusnya, sangat jauh berbeda posisinya. Kok disamakan dengan Ade Armando gitu. Tapi ya, misalnya sendiri melawan aparat kan begitu. Sementara aparat dalam posisi mendampingi proses eksekusi yang resmi berdasarkan putusan pengadilan. Itu yang saya baca kan itu. Ini saya baca sedikit bertanya ya. Eksekusi Kaldera Cafe Ricuh, warga bentrok dengan polisi. Ini judul yang diangkat oleh detik ini. Proses eksekusi dekaldera cafe, jadi cafe kopi ini ya. Tempat nongkrong kopi mungkin. Di jalan Sisingamangaraja Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Sejumlah warga yang menolak eksekusi terluka karena bentrok dengan polisi. Pantuan detik sumut di lokasi pada hari Rabu 13 Juli 2022, bentrok masa dengan polisi pecah pada pukul 09.30 WIB. Bentrok pecah tempat usai pihak pengadilan negeri PN Medan membacakan perintah eksekusi di seberang jalan melalui mobil komando polisi. Sontak para masa aksi langsung memperkuat barisan untuk menghadap petugas masuk ke dalam cafe tersebut. Akan tetapi, petugas kepolisian yang juga telah berbaris menekan tameng turut mendesak masa untuk mundur. Bentrok pun tidak dapat terhindarkan. Masa terlipat saling dorong dengan polisi. Satu persatu, masa aksi ditarik oleh keluar dari barisan dan dimasukkan ke mobil polisi. Beberapa dari mereka dipiting. Bentrokan tersebut terjadi sekitar 30 menit. Kalau ya, intinya itu jadi pesan yang ingin saya sampaikan, Anda tidak usah melawan aparat kepolisian. Apalagi kalau itu adalah hal-hal legal, polisi sedang menjalankan tugasnya itu, jangan melawan aparat. Kalau Anda, ya untung masih kena bogem gitu. Coba kalau perjadiannya parah. Belum lagi nanti urusan dengan hukum, karena Anda menghalang-halangi putusan pengadilan, petugas negara itu jelas ada sanksi hukumnya. Dan kabarnya ini sekitar 30 lebih yang sudah ditangkap oleh polisi karena menghalang-halangi proses eksekusi itu, termasuk nikosi lelahi. Terima kasih. Kurulah punya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga amati. Terima kasih.